Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas kesempatannya, saya langsung saja saya menyampaikan bahwa saat ini sebenarnya kami lagi ada program dari Perkumpulan Walasia dengan Yusaid Madani. Salah satu isu yang kami dorong di lokasinya di Kabupaten Lung Utara yaitu transparansi dana desa pro-inklusi. Nah kemungkinan, eh bukan kemungkinan, rencananya kami akan mencoba nanti bagaimana membangun indikator desa inklusi. Tetapi kita melalui pintu masuknya itu melalui transparansi dana desa bagaimana dana desa paling tidak ada berapa desa di Lung Utara itu bisa melalui, mungkin bisa disinergikan dengan kerja-kerja formasi dengan program kami. Kemudian kedua, kami lagi membangun komunikasi dengan jaringan kerja pemetaan partisipatif JKPP. Itu bagaimana membangun perspektif keruangan di fabel terhadap ruang, keruangan spasial. Maksudnya bagaimana selama ini melihat pemenuhan hak-hak di fabel terhadap, aksesnya terhadap ruang. Itu mungkin nanti perkembangannya kami akan sampaikan ke teman-teman, terutama ke pengurus formasi. Bagaimana men-sinergikan kerja-kerja ini? Ya, makasih. Makasih Pak Basri. Saya ingin meminta dua lagi kawan, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, sebelum nanti akan dijawab oleh pengurus. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa menyampaikan langsung? Ya. Baik, kita sambil menunggu. Silakan, kami silakan untuk pertanyaan bisa langsung di respon. Barangkali ini ditujukan kepada divisi untuk pemantauan, pengembangan, dan penguatan kapasitas. Di sini ada Mas Ishak Salim, Mbak Ipung, dan Cahari Kurniawan. Untuk pertanyaan pertama, jadi bagaimana untuk membangun indikator desa inklusif melalui transparansi dana desa? Lalu pertanyaan yang kedua, barangkali nanti bisa dijawab juga oleh divisi komunikasi strategis dan pengembangan jaringan. Di sini ada Bang Jona Aman Damanik dan ada Pak Maman. Kaitannya dengan bagaimana membangun komunikasi dan jejaring ini. Kaitannya untuk membangun keruangan spasial bagi divisi. Silakan kepada Mas Ishak Salim atau Mbak Ipung atau Cahawah. Silakan. Baik, nanti ditambahkan ya Mas Ishak Salim ya. Karena kayaknya Mas Ishak juga sudah hadir di sini. Saya akan menjawab, apakah bisa kemudian membuat indikator desa inklusif dari materi pemantauan yang sudah kita buat bersama-sama dengan jaringan DPO. Sangat bisa sekali karena di dalam modul pemantauan yang sudah kita launching di bulan Maret kemarin itu, sudah terdapat tentang bagaimana kemudian desa itu bisa menjadi desa inklusif dengan melihat indikator proses, indikator dan indikator hasil yang ada di pemantauan. Jadi, kita juga bisa berdiskusi kalau memang tujuannya teman-teman ke arah sana, kita kapan diskusi, kita juga punya indikator-indikator desa inklusif yang sudah digagas oleh kawan-kawan di SIGAP, dan juga di Berdik, dan juga di beberapa komunitas, sehingga kita bisa melihat apakah kemudian teman-teman ketika mengerjakan desa inklusif ini, sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ada di pemantauan maupun juga indikator-indikator desa inklusif, yaitu sebenarnya indikator yang sudah disusun secara bersama itu terkait desa inklusif. Mbak Ipung dan Mas Ishak, silakan ditambahkan. Silakan, Deng Ishak atau Mbak Ipung. Terima kasih, Mbak Rani, Cak Wawa. Saya rasa justru dengan adanya indikator pemantauan HAM disabilitas ini, akan bisa melihat bagaimana pemajuan HAM di daerah setempat, termasuk di desa. Dan saya rasa dalam penyusunan indikator ini kan ada tiga aspek ya, dari aspek prosesnya, dari aspek kebijakannya, kemudian dari aspek kondisi di lapangannya seperti itu. Nah ini tentunya akan bisa memetakkan sebenarnya pencapaian dari desa inklusif yang dibangun itu seperti apa, pemajuan HAM disabilitasnya bagaimana, dari indikator struktural, dari indikator struktural itu terkait dengan kebijakan, dari indikator prosesnya, kemudian dari fakta lapangan yang kita himpun dari data-data yang ada. Dan ini sangat menarik sekali, karena indikator tentang HAM disabilitas yang kita buat ini, kami mencoba untuk bisa diterapkan di berbagai lini, termasuk lini terkecil di desa. Begitu, Pak. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan sambutannya terkait dengan DRI. Terima kasih, Mbak Rani. Terima kasih, Mbak Ipung. Denk Ishak, kami silakan. Suaranya sangat kecil, Denk. Ya, lebih jelas. Halo. Ya, halo. Barangkali video bisa dimatikan, sepertinya sinyalnya tidak ini ya. Ya, silakan, Denk. Iya. Nah, kalau lu, ini kan berarti di selatan ya, saya pikir itu koordinasinya bisa gampang nanti dengan Bang Basri Andang. Dan menurut saya, dalam konteks pembunuhan hak defable ini memang pilihannya ada beberapa metode ya. Kalau melalui tanah desa, misalnya, ya kembalinya tetap ke, apakah akan memilih pola pengorganisasian, advokasi, atau community development. Nah, kalau... Sudah makan nanti, Marsi. Kumpulan wala saya ingin melakukan, membangun indikator desa inklusi melalui ranah pengorganisasian atau metode pengorganisasian, maka sangat memungkinkan kita menggunakan disability rights indikator sebagai penduan untuk menilai satu demi satu hal-hal yang ingin kita organisir. Misalnya, pengorganisasian pertama itu adalah terkait kebijakan, indikator struktur berarti. Atau terkait implementasi atau program, misalnya dana desa, berarti itu indikator proses. Nah, kemudian, apa, mempertikan apakah dana desa ini digunakan untuk kepentingan defable dalam hal pemenuhan hak defable, maka kita bisa menggunakan indikator hasil. Jadi, menurut saya, kalau perkumpulan wala saya ingin mengatakan ada pernyataan, itu bagian dari lat pengorganisasian untuk memastikan pemenuhan hak defable bisa dilakukan. Ini bagus sekali, informasi dan perkumpulan wala saya untuk bekerjasama, termasuk bekerjasama dengan desa, pemerintah desa, dan juga organisasi disabilitas yang ada di sana, yang mungkin memang ada tapi belum begitu kuat. Itu organisasi disabilitas yang ada di Luhu Utara, Luhu juga bisa di Luhu Utara ya, Luhu juga bisa diorganisir untuk lebih memiliki kapasitas. Mungkin itu saja sih, selanjutnya beberapa kali perlu bertemu di Luhu. Ya, baik, terima kasih Dayang Ishak, Cak Wawa, dan Mbak Ipung yang telah merepon. Pertanyaan yang kedua, saya minta Pak Maman dan Bang Jona untuk bisa merespon. Jadi, Pak Basri dan kawan-kawan di Luhu Utara ini saat ini sedang membangun komunikasi dengan jaringan kerja kaitannya dengan keruangan spasial. Nah, bagaimana ini potensinya untuk nantinya bisa diperkuat jaringan ini? Silakan Bang Jona dan Pak Maman. Pak Maman duluan. Silakan, Pak Maman. Oke, siap. Bisa diulangi tadi pertanyaannya gimana? Ya, Pak Basri di Luhu Utara saat ini sedang membangun komunikasi jaringan kerja kaitannya dengan isu keruangan spasial untuk disabilitas. Nah, kira-kira apakah jaringan ini nantinya juga berpotensi untuk bisa kita jaring, bisa kita perkuat melalui formasi ini, ataupun kerja-kerja untuk pemantauan pemenuhan hak difabel? Silakan, Pak. Ya, yang ini dulu. Saya ingin, kalau jawab secara umum bisa. Ini justru tujuannya kan, tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Mas Joni, tadi disampaikan, ini kan justru untuk memperkuat kerja teman-teman. Nah, konteks spesifiknya, ruang lingkup, ruang spasial yang dimaksudkan itu seperti apa? Kalau ingin, karena jawabannya menuju ke sana. Tapi kalau memperkuat ruang-ruang komunikasi, diskusi. Jadi begini, ketika kita berkomunikasi, ketika kita melakukan advokasi, lobby, itu kan kita juga dalam protek harus punya bekal. Sebetulnya, apa yang kita harapkan? Karena pertanyaan ini sering muncul ya, ketika kita melakukan atau membuka ruang-ruang dialog, diskusi. Sebelumnya, apa maumu? Nah, jawaban ketika pertanyaan apa maumu, itu tidak selalu siap. Nah, sehingga buku ini atau panduan ini itu bisa membekali teman-teman untuk menyesuaikan kontek-kontek lokal itu dengan kontek global maupun nasional. Karena di hari kita ini kan sudah diadaptasikan dengan tiga dokumen global atau kesempatan global, nasional. Nah, harapannya memang ini juga bisa mendorong, memperkuat advokasi teman-teman di tingkat lokal, termasuk membuka ruang-ruang khusus, ruang-ruang spasial. Begitu, Mbak Rani. Bang Jona bisa ini mungkin punya perspektif yang memperkuat itu. Ya, silakan Bang Jona. Ya, terima kasih. Tentu kembali kepada hakikinya formasi diupayakan untuk ada, yaitu tadi, memperkuat. Tadi ada 110, berarti ada 110 teman baru. Otomatis Pak Basri bisa melihat itu sebagai suatu potensi ketika membuat jaringan kerja, membuat jaringan komunikasi, dan seterusnya. Itu yang pertama. Otomatis yang kedua, tentu semua yang ada di ruangan ini, itu juga berjejaring di luar sana. Nah, ketika Pak Basri mendeliver atau menyampaikan kebutuhannya dalam kontes membangun jaringan spasial tadi, tentu pada waktunya teman-teman tadi kan berkomitmen untuk kita sama-sama saling membantu, saling memberikan informasi, tentu dengan satu tujuan bahwa upaya-upaya membuat sesuatu ekosistemnya inklusif disabilitas itu agar segera terwujud. Saya pikir itu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Maman dan Bang Jona. Pak Basri, barangkali nanti kita bisa tindak lanjut ya dengan diskusi yang lebih mendetil, karena kaitannya dengan isu keruangan, terutama keruangan perkotaan ya, kalau tidak salah tadi ya, itu nanti akan menjadi isu tambahan yang tentu nanti akan menjadi bagian penting untuk memperkuat pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia. Baik, selanjutnya sudah ada dua kawan di sini yang Raisen ingin bertanya. Ya, silakan Pak Maman. Mau silakan Pak. Ya, tadi tentang apa ya. Saya pikir menguatkan kalimat Bang Jona terakhir tadi ya, bahwa kita di sini ini kan ada yang mewakili individu, ada yang mewakili lembaga atau organisasi, tetapi individu pun kan juga bagian dari, yang saya dengarkan dari awal tadi, juga bagian dari jaringan sebetulnya. Artinya nanti sebagaimana tujuan dari formasi disabilitas ini kan memperkuat jaringan, memperkaya jaringan, dan kemudian juga indikator-indikator yang seharusnya terwujud dalam laporan-laporan pemerintah, itu kita bisa memberikan kontribusi dengan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang spasial yang entah itu kota dan desa, karena kan indikator kota inklusi sudah cukup lama, indikator desa inklusi juga cukup lama, sudah bergulir, tetapi kita berkonsolidasi dengan saling berjejaring, supaya tadi peta Indonesia kalau di Komunas Permat itu kan ada catahu, catatan tahunan. Nah, untuk teman-teman di FABL ini apa catatannya? Nah, kira-kira arahnya kita harapannya lah ke sana. Begitu Mbak Rani. Ya, baik. Terima kasih Pak Maman dan Bang Juna. Baik, sudah ada Pak Ambro Siusdan dan Mas Angga Yanuar. Kami silakan untuk bisa menyampaikan langsung, cukup satu pertanyaan saja ya, setiap orang, karena masih ada juga kawan-kawan lain yang ingin bertanya. Silakan Pak Ambro. Salam hormat untuk Dewan Pendiri, kemudian Dewan Pengurus, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Dan juga yang kedua, happy birthday untuk Pak Joni Yulianto, yang hari ini merayakan ulang tahunnya, sehat, sukses, dan bahagia selanjutnya. Terkait dengan penjelasan tadi, itu saya coba mengaitkan dengan perjuangan dari formasi disabilitas ini, itu di PP nomor 70 tahun 2020, itu keterlibatan itu sudah sangat masif untuk para pejuang inklusi. Apalagi di SDGs, itu 2030 harus sudah inklusi. Sementara, luar biasa sambutan dari pemerintah, mulai dengan penerbitan buku pedoman pemantauan, kemudian tambah lagi dengan pengakuan bahwa formasi disabilitas ini juga sudah diakui, maka ini kaitannya ke daerah, memang selama ini kan di daerah kan agak susah-susah gampang, tetapi ketika kita bersuara tentang hak-hak disabilitas, memang kuncinya utama adalah bagaimana ada stimulus, ada penguatan secara status ketika kita mulai turun. Seperti tadi Pak Maman bilang, maumu apa? Lalu kamu dari mana? Nah, seperti itu. Itu yang dengan adanya formasi disabilitas ini, saya yakin pasti bahwa ada semacam penguatan dari pengurus pusat untuk memberikan penguatan kepada teman-teman kita yang ada di daerah. Apalagi kami di NTT ini, pantauan saya tadi hanya empat orang. Itu dari Kupang itu satu orang, PT namanya, kemudian dari Maumere kami tiga orang. Itu dengan 21 kabupaten, itu berarti bagaimana model pemantauannya itu, itu kita juga butuh penguatan dari lembaga, supaya ketika kita tampil tidak ada omong banyak seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Ambro, terima kasih. Sebelum di respon, Mas Angga silakan bisa menyampaikan, Mas. Baik, Mbak Ayu, terima kasih waktunya. Kawan-kawan, karena sudah dikukukan, saya mau mengucapkan selamat pada kawan-kawan semua. Cuma saya tunggu-tunggu untuk pengambilan sumpah, kayaknya tidak ada ya. Saya sudah siapkan jas dan peci. Beberapa waktu ke depan, kami dari tim H2R, itu akan mengadakan satu kegiatan perjalanan antar kota begitu. H2R itu adalah hura-huri rio. Nah, di mana salah satu tujuan kami itu adalah menyusun satu buah catatan-catatan kecil, yang saya rasa ini sangat sinkron dengan apa yang disampaikan Paman Joni tadi dalam divisi pengembangan, pemantauan, dan penguatan kapasitas. Nah, kalau boleh kami meminta izin, itu izinkan kami menjadi satu buah rentetan tembakan-tembakan kecil sebelum nanti bom dijatuhkan, karena di beberapa kota juga pasti ada DPO-DPO yang mungkin karena kendala satu dan lain hal itu tidak bisa bergabung dengan kita dalam forum ini. Kemudian yang kedua untuk sinkronisasi tentang catatan tahunan yang akan disusun, kalau misalnya sudah ada guideline atau garis-garis besarnya, sekaligus dalam kesempatan kali ini kami meminta arahan supaya nantinya itu langsung nempel-nempel begitu dengan catatan tahunan yang akan dikembangkan. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih. Dua dulu ya, saya persilahkan untuk bisa merespon pertanyaan dari Pak Ambrun Syusdan, yang mengharapkan bahwa formasi bisa memberikan penguatan, terutama kepada anggota yang berada di wilayah NTT ataupun Indonesia Timur lainnya, yang barangkali akses informasi itu masih terbatas. Mungkin silakan kepada Divisi Pemantauan, Pengembangan, dan Penguatan Kapasitas, Mas Isak Salim, Mbak Ipung, dan Cak Wawah, silakan dapat direspon. Ya, ini saya duluan atau Mas Isak atau Mbak Ipung? Silakan, Cak Wawah terlebih dulu tidak apa-apa. Ya, ini kayaknya banyak pertanyaan ke Divisi Pemantauan ya. Karena ini, apa catungnya ya, core group-nya ya di formasi ini. Jadi, kalau bisa saja nanti kita akan melakukan penguatan kapasitas bagi teman-teman DPO di sana. Karena kita sudah ada jejaring dan di NTT ada empat orang, nanti mungkin kawan-kawan anggota yang ada di NTT bisa kemudian memberikan data DPO-DPO yang mana yang bisa dilibarkan untuk pemantauan. Sehingga selain empat orang yang tadinya adalah anggota formasi disabilitas, nanti empat orang ini juga kita berikan kewenangan untuk membentuk tim pemantauan yang akan kita berikan semacam bimbingan teknik dan peningkatan kapasitas bagi tim pemantau yang ada di daerah. Jadi gitu. Jadi, dan kebetulan dari teman-teman tim pemantauan sendiri, kita akan uji coba toolsnya ini di dua wilayah, yaitu di wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Barat. Kalau usulan dari tim pemantauan sendiri di Jogja dan Makassar, tapi nanti bisa jadi kita akan bergeset di NTT untuk melakukan pemantauan, tergantung nanti bagaimana kesepakatannya. Jadi, monggo kalau memang teman-teman NTT siap untuk dilakukan uji coba pemantauan, ya kami akan turun dan akan membentuk tim pemantauan di sana. Nah, kedua untuk usulannya Tim Bagus, Narsho, Angga, Yanuar, saya sangat tertarik gitu, karena Right for Inclusion ini kan akan berada di beberapa wilayah titik di Indonesia. Jadi, kita bisa untuk berkolaborasi di sana, apalagi Mas Den Bagus, Ngar, So, Angga sudah jadi anggota. Jadi, kita mungkin kayaknya sih akan banyak diskusi terkait hal itu, karena kemarin sempat ada pembahasan bahwa Mas Angga sendiri mau membawa isu pemantauan ini ke daerah-daerah. Jadi, kita akan berdiskusi lebih lanjut Mas untuk itu, dan kami sangat-sangat terbantu sekali ketika Mas Angga nanti melakukan kegiatan Right for Inclusion ini untuk membumikan lagi pemantauan yang sudah kita buat. Terus pemantauan yang sudah kita buat. Itu sih, Mbak Rani. Ada tambahan dari Mbak Isat dan Mbak Ipung? Ya, makasih, Mbak Ipung ataupun Dayang Isat. Sebelum nanti ke Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran, ya ada Mbak Lia Marpaung, karena tadi Mas Angga juga menyatakan bahwa kalau sudah ada panduan kaitannya dengan penulisan catatan tahunan, itu nanti kawan-kawan dari Mas Angga dan lain-lain juga nantinya bisa berkontribusi. Silakan Mbak Ipung ataupun Dayang Isat. Silakan, Deng. Tadi saya terlempar, jadi tidak dengar pertanyaan atau responnya. Yang jelas kalau dengan Mbak itu saya mau ikut. Right for Inclusion, kan? Ya, betul. Right for Inclusion, betul. Dan satu lagi, ini kawan-kawan dari Indonesia Timur, Dayang Isat. Saya tidak mau diponcengin itu sama Anda. Ya, kawan-kawan dari Indonesia Timur, ini, Dayang Isat, barangkali yang dekat dengan Sulawesi ini butuh penguatan kapasitas juga, Dayang, apalagi barangkali wilayah Papua misalnya, di dalam kesempatan hari ini, ini belum ada yang bergabung. Nah, ini bagaimana nanti strateginya, formalisasi untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah yang secara strategis mungkin tidak sangat sempurna dijangkau karena informasi terbatas. Nah, bagaimana strategi untuk penguatan kapasitasnya nanti? Saya kira yang paling pertama perlu dibangun adalah koordinasi pengurus formasi dengan organisasi-organisasi disabilitas daerah. Ada anggota formasi dari Papua, itu lebih mudah lagi untuk kita bisa berkoordinasi secara internal dan kemudian menjangkau kawan-kawan di daerah. Nah, fungsi formasi tidak selalu harus langsung ke daerah melakukan asistensi atau penguatan, tapi bisa melalui DPO yang sudah eksis di sana. Jadi, koordinasi yang intensif dibangun untuk kemudian menyusur langkah-langkah apa yang paling strategis untuk segera dilakukan. Terima kasih, Dayang Ishak. Mbak Ipung, ada tambahan? Ya, terima kasih Mbak Rani. Itu yang sempat kemarin kita diskusikan di kelompok divisi kami, bahwa kami selain merencanakan adanya training tentang menggunakan tools DRI ini untuk pemantauan HAM, kami juga mencoba menginisiasi TOT, trainer of training. Jadi, agar kawan-kawan yang bisa terjangkau oleh kami itu mendapatkan pendidikan tentang TOT, kemudian nanti karena ini sifatnya trainer of training, jadi nanti kawan-kawan ini bisa menjadi aktor juga untuk melakukan peningkatan kapasitas di wilayahnya, di daerah-daerah yang lebih dekat dengan komunitas kawan-kawan yang itu mungkin jangkauan kami tidak sampai ke sana. Ini yang coba kami gagas untuk ke depannya, Mbak Rani. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Ipung. Baik, selanjutnya kami persilakan Mbak Lia Marpaung, barangkali bisa merespon kaitannya dengan kebutuhan dari kawan-kawan ini. Jadi, kalau misalnya nanti ada catatan tahunan kaitannya dengan pemantauan pemenuhan hak disabilitas di Indonesia, bagaimana nanti kawan-kawan anggota formasi ini bisa berkontribusi terhadap catatan nanti ya, laporan yang akan dikeluarkan oleh formasi. Silakan, Mbak Lia. Baik, terima kasih Mbak Rani. Juga tadi untuk teman yang bertanya, jadi memang pada prinsipnya di formasi disabilitas ini kan ada banyak divisi yang sebenarnya pekerjaannya atau agenda kerjanya juga saling berkaitan satu dengan yang lain. Terkait tadi mengenai catatan tahunan, ini sebenarnya diharapkan akan menjadi produk pertama dari formasi disabilitas yang akan dihasilkan dari kerja-kerja kita di akhir tahun nanti, 2021, untuk menghasilkan catatan tahunan ini. Nah, tentu untuk menghasilkan data terkait catatan tahunan formasi disabilitas, ini kan nanti merupakan kerja kolaborasi dengan keempat atau lima divisi yang ada di dalam formasi disabilitas. Jadi hasil nanti ketika sudah melakukan pemantauan di berbagai daerah, tentu nanti dari tim kami, dari divisi kami, akan membantu untuk membuatkan bagaimana format pencatatannya, bagaimana kemudian itu bisa didokumentasikan dengan baik, sehingga nanti di jelang atau sebelum kita membuat catatan tahunan itu, semuanya sudah bisa kita samarikan, sudah bisa kita analisa bersama. Jadi tugas kami dari divisi monitoring, evaluasi, dan pembelajaran sebenarnya untuk membantu agar teman-teman bisa mendokumentasikan semua yang kita kerjakan, terdokumentasi dengan baik, dan kemudian nanti kami juga akan membantu untuk melakukan bagaimana melakukan analisa dari semua data-data tersebut, dan nanti juga untuk terkait penulisannya ke dalam laporan tersebut. Mungkin kira-kira jawaban singkat aku seperti itu, Mbak Rani. Ya, makasih Mbak Lia. Baik Pak Ambro dan Mas Angga, mau menambahkan Mbak Rani. Oh ya, silakan Bang Jonah, silakan Bang. Oke, ini ada keterkaitan dengan namanya komunikasi strategis. Kita jangan terjebak kerja-kerja pemantauan itu kayak kerja serius. Maksud saya gini, strategis itu berarti bicara strategi. Right for Inclusion, yang di-highlight oleh Kanda Angga Yanwar, itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang kreatif, yang inovatif. Walaupun kata dia, H2R apa-apa, saya nggak tahu. Tetapi, bagaimana, tadi Pak Maman juga meng-highlight itu, bagaimana kita membangun komunikasi itu dengan kreatif dan inovatif, tapi berbekal tools. Toolsnya DRI kita. Toolsnya apa lagi? Kapasiti kita. Toolsnya apa lagi? Data yang kita punya. Saya yakin, ini pengalaman individu saja, kalau kita bisa mengembangkan itu bersama, percayalah, apapun yang teman-teman avokasikan bersama, itu pasti berhasil. Hanya bicara waktu saja. Jadi, kreatifitas membangun komunikasi yang asertif dan persuasi itu sangat penting. Saya pikir itu tambahan dari saya, sekaligus menginginkan ke Mbak Rani, waktu kita untuk diskusi tinggal 5 menit lagi, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Bang Juna. Mas Angga, jadi tawaran untuk pengajar formasi dalam acara Ho'ya Ho'ya Rio atau Right for Inclusion itu sudah diterima. Dan pasti informasi data yang nantinya akan dihimpun dari 50 kabupaten-kota yang akan disinggahi oleh Mas Angga dan kawan-kawan, itu nanti akan menjadi bagian dari data penting untuk formasi disabilitas. Terakhir ini, saya beri kesempatan kepada Ibu Margaretha Helena. Silakan Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Cara simpat ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama, saya mau menyampaikan terima kasih karena saya boleh terlibat di forum ini dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Janijamani. Strategi komunikasi itu penting dan pendekatan persuasi. Saya mau sharing, tadi dalam diskusi yang berkembang itu sudah sangat bagus bahwa kita membutuhkan tools untuk melakukan uji coba pemantauan HAM teman-teman difabel di daerah. Kebetulan kami di Forsa Dika saat ini sudah mengorganisir kurang lebih 25 kelompok difabel yang tersebar di desa dan kelurahan. Nah, saat ini kan kami juga masih kebingungan kalau mau mengatakan hak-hak teman-teman difabel itu sudah terpenuhi atau belum karena kami tidak memiliki indikator. Nah, melalui tools pemantauan ini akan menjadi alat buat kami untuk melakukan advokasi di tingkat daerah. Tadi sudah disinggung bahwa akan dilakukan uji coba di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat dan nama NTT sudah sempat disebutkan. Saya dengan senang hati menerima tawaran. Kalau diberi kesempatan kami siap untuk menjadi wilayah untuk uji coba tools ini. Yang berikut bicara soal desa inklusif kami di NTT sudah mulai mewacanakan sejak Oktober 2020 yang lalu. Tetapi saat ini wacana itu didiamkan saja begitu saja belum mulai bergerak lagi. Jadi dengan dengan adanya forum ini formasi ini saya pikir mungkin kami di NTT juga mulai akan bergerak kembali untuk menuju desa inklusif dengan menggunakan tools dari formasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Margaretha Helena. Bang Jurnal mohon maaf saya minta waktunya dua menit ya barangkali tadi pertanyaan dari pernyataan dari Ibu Margaretha barangkali itu bukan pertanyaan tapi lebih kepada pernyataan yang menguatkan lakukan pemantauan di wilayah NTT. Tapi ini ada pertanyaan penting juga dari Ngawi melalui chat. Jadi dari Bapak Widi pertanyaannya adalah saya punya hubungan ke organisasi dan komunitas disabilitas sekabupaten Ngawi masih mendalami jarang aktivitas kegiatan selama pandemi COVID. Oke, jadi selama pandemi COVID ini kemudian menjadi kendala untuk melakukan komunikasi dengan kawan-kawan jaringan di Ngawi. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan webinar ataupun seminar khusus disabilitas termasuk mungkin kaitannya dengan apa namanya kepentingan informasi untuk pemantauan HH disabilitas ini melalui online yang nantinya bisa menghimpun menjangkau kawan-kawan di Ngawi. Nah, barangkali ini bagiannya Bang Jona dan Pak Maman ini kaitannya dengan komunikasi strategis jarang jauh karena ini ada COVID nah ini bagaimana ini strateginya? Monggo silahkan. Ya, saya pikir COVID ini kita jangan pandang sebagai aspek negatif saja tetapi sebenarnya ini berkah juga buat kita. Kalau kita mau bertemu se-Indonesia seperti saat ini saya nggak bisa bayangin ketika sebelum COVID kita mesti ketemu offline mesti pesan hotel dan seterusnya. tetapi puji Tuhan Alhamdulillah ternyata dengan pemanfaatan teknologi hal itu sangat dimungkinkan. Jadi teman-teman di Ngawi pun kalau memang membutuhkan fasilitasi dari formasi teman siapa tadi namanya lupa saya kita siap memfasilitasi dalam konteks bagaimana berbagi bagaimana sharing tentang pemantauan dan seterusnya. Saya pikir itu memang menjadi satu kewajiban dan tugas bagi formasi untuk mencoba membuka ruang-ruang komunikasi termasuk dengan memanfaatkan teknologi. Saya pikir itu Mbak Rani. Pak Maman ada tambahan? Silakan Pak Maman. Ya menambahin sedikit saja bagaimanapun kan justru situasi mungkin sedikit melebar tapi begini justru pandemi ini ketahuan betapa situasi khusus kebutuhan khusus perlindungan lebih kepada teman-teman penyelan normalitas atau teman-teman defable di berbagai daerah itu tidak sejak awal itu terpikirkan masuk ke dalam skema-skema sehingga pemantauan-pemantauan yang kita lakukan ini bukan hanya kita mengadaptasi untuk menjaga dari terpapar COVID tapi juga situasi pandemi terpapar COVID ini seperti apa situasi teman-teman saya pikir DRI ini memang tidak ada secara spesifik mengadres situasi pandemi tetapi bahwa pemenuhan hak perlindungan hak penghormatan hak dalam situasi pandemi ini penting jadi karena justru ini pertanyaan yang sesuai dengan konteks kekinian sehingga nanti bisa mewarnai atau memperkaya laporan-laporan temuan-temuan misalnya teman-teman di Ngawi atau dimanapun kawan-kawan mencoba melakukan pemantauan dalam konteks situasi pandemi seperti ini jadi bukan hanya kita yang mengikuti adaptasi tetapi apakah kebutuhan kita situasi kita itu juga terakomodir dalam situasi pandemi entah itu dalam konteks kebijakan untuk merespon COVID kesehatan ekonomi dan sebagainya begitu Mbak Rani semangat ya teman-teman baik terima kasih Pak Maman Bang Jona lalu Mbak Ipung Cak Wawa Dayang Ishak dan Mbak Lia yang telah merespon beberapa pertanyaan mohon maaf sekali Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian karena waktunya sangat terbatas tapi karena Bapak Ibu dan kawan-kawan sudah tergabung di dalam WA grup anggota formasi banyak hal yang nantinya bisa di sharingkan melalui WA grup tersebut termasuk misalnya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Bapak Ibu dan kawan-kawan bisa menyampaikan melalui WA grup tersebut selanjutnya kami sampaikan kami serahkan kepada Bang Jona Damanik terima kasih dan selamat terima kasih Mbak Rani atas panduan diskusi kita tentu juga nanti kita diskusi lanjut di grup kalau memang butuh diskusi khusus bonggo diusulkan nanti tim kesekretar dan formasi akan coba memfasilitasi bagaimana kita bisa bertemu mungkin secara virtual untuk diskusi-diskusi yang sifatnya spesifik dan teknis terima kasih banyak sebenarnya kita sedang berbicara apa sih ketika berbicara formasi disabilitas sebenarnya kita sedang berbicara tentang diri kita nothing about us without us terima kasih selamat menikmati